Di seri ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat grafik atau plot data yang bagus dalam suatu paper atau artikel ilmiah. Tapi sebelum kita mulai membahas hal yang sangat teknis, kita coba bahas terlebih dahulu fundamentalnya, motivasinya. Kenapa sih kita harus bikin grafik yang bagus? Jawabannya sederhana. Yaitu karena grafik adalah etalase paper atau artikel ilmiah. Ilustrasinya seperti ini, bahwa kita punya suatu paper atau karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, ini seperti toko. Bahwa kita punya barang-barang di dalam toko, nah tetapi tidak semuanya di dalam toko. Ada yang kita pasang di etalase. Hal yang kita pasang, barang-barang yang kita pasang di etalase inilah yang bakal menjadi daya tarik utama bagi calon pembaca. Tujuan kita adalah ingin mengundang orang untuk membaca konten kita. Nah tetapi tentu orang akan melihat terlebih dahulu etalasenya, apakah toko ini menjual barang yang bagus atau tidak. Nah ini siapa yang mau kita undang? Biasanya kalau bukan pembaca umum ya tentu reviewer. Dalam proses review publikasi suatu paper, tentu kita harus memastikan, meyakinkan ke reviewer bahwa paper kita bagus. Tapi yang namanya reviewer, dia tidak akan langsung melihat substansi, melainkan akan mencoba melihat terlebih dahulu barang-barang etalasenya. Nah apa saja etalasenya ada dua tingkat. Etalase pertama, barang di etalase pertama yang akan dilihat oleh reviewer adalah judul, abstrak, bahasa Inggris. Ini harus diperbagus tentunya. Nah setelah lolos dari sini, reviewer biasanya akan melihat grafik atau gambar. Nah kalau seandainya dua hal ini, dua tingkatan barang di etalase ini tidak meyakinkan reviewer, maka bisa jadi reviewer akan berpendapat, ah kayaknya jelek nih paper, sebelum betul-betul melihat substansinya. Nah yang akan kita bahas di video ini adalah khusus mengenai grafik. Sebagai latihan, ini saya coba berikan ya, satu contoh grafik yang jelek, yang tidak bagus. Silakan mungkin bagi Anda yang ingin mencoba latihan, temukan 12 kesalahan atau hal yang bisa di improve, diperbaiki dari grafik ini. Kalau perlu, silakan dihentikan dulu videonya, dicoba dicoret-coret di kertas, diidentifikasi apa saja kira-kira dari grafik ini yang bisa diperbaiki. Baik, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling nampak itu adalah resolusi gambar. Ini contoh grafik yang sama sekali tidak memperhatikan resolusi gambar, karena betul-betul kalau kita coba perhatikan tulisan misalnya, voltage versus current, itu warna putih, itu sudah terlihat kabur. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena ini langsung dari Excel saya produksi gambarnya, lalu saya crop. Saya crop, kemudian saya copy ke PowerPoint. Nah ini yang biasa dilakukan oleh banyak mahasiswa ya, sehingga hasilnya kalau dengan metode copy seperti ini, akan menghasilkan resolusi gambar yang sangat buruk. Nah ini tentu tidak menarik bagi reviewer. Estetikanya kurang. Nah yang kedua, yang juga sangat clear, terlihat itu adalah background dan juga shading. Sangat tidak umum ya, ini kalau kita coba perhatikan memakai background warna gelap. Yang umum, kalau kita coba perhatikan paper-paper di jurnal bergengsi, rata-rata memakai yang paling sederhana, yaitu background putih saja. Karena kita tidak sedang mempresentasikan hasil karya art seni ya, melainkan data penelitian. Oleh karena itu yang umum adalah background putih dan jangan tambahkan shading. Nah ini coba diperhatikan ada bayang-bayang. Di setiap markernya dipilih pilihan shading, sehingga ada bayang-bayang. Ini yang seperti ini khawatir malah memberikan kesalahpahaman kepada pembaca. Oleh karena itu sebaiknya dihindari. Selanjutnya judul. Nah ini contoh pilihan default dari Excel. Kalau kita coba produksi grafik dari Excel, akan diberikan judul. Nah ini saya coba berikan di sini, voltage versus current. Praktek yang umum, kalau kita jumpai di jurnal bergengsi, itu ini harus dihindari. Jadi tidak perlu memberikan judul di grafik. Nah kenapa seperti itu? Karena yang umum adalah ada yang namanya caption, yaitu misalnya tulisan di bawah grafik ini, figure 1. Terus kemudian diberikan penjelasannya. Kalau seandainya ada caption dan juga ada judul, tentu akan redundant. Nah ini perlu dihindari. Selanjutnya legend. Yang saya masuk dengan legend ini adalah keterangan marker ya. Ini contohnya yang biru ini adalah analitik dan seterusnya. Legend ini umumnya atau apa sebaiknya itu kita masukkan ke dalam kotak. Jadi tidak di luar kotak. Nah kenapa seperti ini? Agar mengurangi potensi kesalahpahaman. Bahwa pembaca mungkin memahami ini legend ini tidak terkait dengan grafik ini. Padahal sangat terkait. Nah oleh karena itu sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak. Hal ini akan terjadi kalau seandainya ada banyak sekali grafik yang kita pasang sekaligus. Ada A, B, C misalnya. Kalau legendnya ada di luar, itu bisa memberikan kesalahpahaman. Oke selanjutnya axis title. Nah ini dipastikan ini sangat penting. Di grafik ini hanya diberikan unit saja. Nah ini juga perlu diperhatikan mili ampere. Seharusnya M-nya kecil. Mili ampere. Yang missing, yang tidak ada di sini adalah judul dari sumbu. Nah ini apa? Tentu harus ditulis ya. Yaitu current. Atau arus. Nah begitu juga di sini. Ini misalnya kita coba tulis seperti ini. Ini adalah satuan volt. Nah terus kemudian kita tuliskan voltage. Seperti ini. Axis title. Selanjutnya ukuran angka atau huruf yang ada di dalam grafik. Ini penting untuk diperhatikan. Kalau saya pribadi merasa ini angka ini yang ada di sumbu agak kecil. Mungkin sebaiknya diperbesar satu atau dua angka. Nah selanjutnya tick mark. Tick mark ini penting karena terkait dengan estetika. Yang umum adalah biasanya di sumbu kita berikan tick mark. Nah ini seperti ini. Kita berikan tick mark yang visible, yang bisa terlihat. Nah selanjutnya adalah ruang kosong dan range. Kalau kita coba perhatikan. Ini ada ruang kosong yang tidak perlu. Di sumbu Y. Ini yang membuat grafik. Memilih range-nya dari 0 sampai 60. Sedangkan datanya itu mungkin hanya antara 30 sampai 50 yang efektif. Nah oleh karena itu perlu dipertanyakan. Apakah harus range-nya dari 0 sampai 60? Nah tentu yang lebih ideal. Karena kita ingin menunjukkan datanya. Sehingga pembaca bisa melihat membandingkan antara biru, orange, dan juga abu-abu. Sebaiknya range di sumbu Y, sumbu vertikal itu antara 30 sampai 50. Itu lebih ideal. Nah selanjutnya adalah aksis tidak boleh memotong data. Ini kalau kita perhatikan. Di sumbu Y, sumbu Y memotong data. Nah sehingga akibatnya jadi tidak clear, tidak jelas. Misalnya angka 40. Ini ada angka 40 tertutup oleh data. Atau datanya tertutup angka 40. Sehingga dikhawatirkan ada potensi misunderstanding. Berikutnya adalah grid lines. Yang umum tapi tidak wajib yaitu grid lines. Yang saya maksud grid lines itu yang ini garis-garis di background. Ini kalau di Excel akan muncul secara default. Tetapi sebaiknya dihilangkan. Agar tidak ada kesalahpahaman. Nah yang berikutnya adalah. Ini kita perlu pahami datanya. Data ini dia membandingkan antara perhitungan analitik. Dan juga data eksperimen. Jadi ada satu data analitik dibandingkan dengan dua eksperimen. Kalau kasusnya seperti ini, kita perlu pahami bahwa eksperimen tentu dia harus memakai scatter points. Karena titik eksperimennya di titik-titik tertentu. Sedangkan untuk analitik, analitik ini adalah teori atau hasil penurunan rumus. Sehingga seharusnya diwakili oleh garis solid. Jadi bukan titik-titik. Ini di sini dia pakai titik-titik juga warna biru ya. Ini harus dirubah menjadi garis solid. Nah terakhir adalah pilihan bentuk dan warna marker. Perlu diperhatikan di sini eksperimen misalnya dan analitik hanya dibedakan berdasarkan warnanya. Sebaiknya ada redundancy. Jadi selain dibedakan berdasarkan warna, juga dibedakan berdasarkan bentuk markernya. Di sini misalnya memakai bulat ya. Satu lagi tidak ada salahnya kalau pakai tanda silang. Sehingga betul-betul pembaca tidak salah paham dengan data kita. Dan memudahkan pembaca memahami apa yang ingin kita sampaikan dengan grafik. Baik, kalau dicoba diperhatikan ada 12 kesalahan dari grafik ini. Tetapi ya tentu bisa lebih dari ini. Yang bisa kita improve. Kalau kasusnya lain. Dari 12 ini sebenarnya muaranya adalah dua hal. Yaitu nomor satu adalah clarity. Yaitu jangan sampai ambigu datanya. Jangan sampai tidak jelas presentasinya. Jangan sampai membuat ada kesalahpahaman. Harus clear. Jadi clarity. Dan nomor dua adalah aesthetics. Jadi tentang estetika. Bagaimana menampilkan grafik ini secara cantik. Jangan sampai orang melihat grafik kita jelek. Tidak menarik untuk dilihat. Sehingga bahkan paper kita tidak disentuh. Nah, maka dua hal ini. Dan ini 12 hal ini bisa kita coba klasifikasikan. Mana yang terkait dengan clarity. Mana yang terkait dengan aesthetics. Mana yang bersinggungan dua-duanya. Baik, selanjutnya di video berikutnya kita akan coba latihan memperbaiki grafik ini di Excel agar lebih baik.